Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan kita dan youtube kita mas Kiki Angel hari ini kita mau bahas kenal pot ini bicara tentang kenal pot ini mau kita bobok mas ini pesanan dari masnya yang ada di Lampung ini mau dikirim ke Lampung jadi ini mau kita bobok mas nanti akan kita coba di motor kita sini mas jadinya suaranya kayak apa ini kenal pot imitasi mas merek mulia jaya merek mulia jaya cuma ini yang model CDI mas kita memang caranya yang model CDI kalau yang model patina ada bau 2 disini mas ada bau 2 kalau dia CDI ada ada bau ada dudukannya model kayak gini itu kayak model punya saya itu tuh kan ke dalam situ ada dudukannya kalau bisa masnya seandainya mau beli apa mau bobok nah pot cari yang CDI model kayak gini mas dia kalau yang model kayak gini suaranya bagus terus terus kalau kita mau bobok itu ini kan ada dalamnya ada daknya ada dak-dak itu ada 4 biji mas itu ada 4 biji jadi kalau yang model SN ini kan punya L2 SN ini gak enggak enggak yang ini kan mau yang yang mau yang kita buangkan tik apa satu mas ini kan daknya ada 4 1 2 3 4 nah terus yang bagian depan ini mau kita lepas mas mau kita lepas disisa k3 nah dia kalau dia itu punya punya yang platina L2S L2S yang platina yang ada kalau depannya itu 2 itu bagian yang nomor 3 digeser mas ukurannya enggak pas kalau enggak digeser suaranya enggak bagus mas makanya ini kalau dia yang yang CDI itu enggak geser mas ukurannya pas tinggal tinggal lepas bagian depan aja sudah jadi mas terus nanti ada yang dianu apa ada yang ditutup bagian capnya itu terus kalau dia itu imitasi nalpot imitasi itu nanti dak yang depan itu ada 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 gimana ya kalau lubangnya besar mas bagian depannya sini bagian dak depan jadi nanti ini dikasih ini tempat untuk ini apa tentuannya terus disini nanti juga ada mas yang sininya enggak yang depannya dikasih gimana ya tampan lipah lah mas biar posisinya biar iya ya pas gitu lubangnya itu kalau dia itu imitasi kalau seperti modelnya saya itu enggak mas ini kusem mas habis hujanan mas jadi kotor semua itu itu enggak dia cuman saringan langsung polos kayak gini semua mas kalau imitasi itu biasanya depannya depannya ada ada lubangnya besar mas untuk ngatasinya biar supaya dia rapat dikasih cak dikasih cincin lagi lah mas gitu kalau bisa mas cari yang cd kayak gini mas enak bubuknya mas suaranya bagus ini juga tebal mas bahannya terus ini juga mas cari yang model ini ini tebal dia mas kan tebal ini kemarin beli mas ini merek sako cuma tinggal satu ini bibirnya jelek mas ingat lebar sebelah jadi ini dandani mas ini nanti langsung di setel di motor kita mas nah ini kalau derat tengah ini kemarin cari tak nemu disini mas kalau mas yang ini enggak enggak ada yang punya L2 punya bis Air sama mas pak nya juga punya bis Air sama kalau mas yang enggak enggak nemu mas hari ini mau kita bobok mas ya ikuti terus mungkin mas nya nanti bisa bobok sendiri kita kasih tutorialnya ini kalau ya waktu kemarin kan enggak 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 saya buatkan langsung ini saya buatkan langsung videonya mas waduh karbit tente mas enggak karbit gigi biar pas tempat tanunya diukur ini diukur lubang caknya itu biar anunya apa bedel bawahnya pas mas selamat menikmati 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 nah ini lubang itu selamat menikmati 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 ya oke gitu aja dulu mas nanti part kedua mas ya udah lama ya maaf aja tadi ditinggal-tinggal mas ya oke ditunggu aja part kedua mas